Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilita 66. Datangnya senja sama sekali tak mengurangi keramaian di kota, namun senja di kuil Dewa Gunung itu sunyi senyap. Jin Yuan Bao berbaring di ambang pintu kuil, memandangi mentari yang perlahan-lahan tenggelam di angkasa, berbagai perasaan berkecambuk dalam hatinya. Begitu mendengar suara Liu Wencao, ia tahu apa maksudnya, saat ini, rasa cemburu dalam hatinya seakan membakarnya hingga hangus. Ia terkenang akan kasih sayangnya Yeu dan kelembutan Yeu Kilin, namun bagaimana ia dapat menerimanya? Ia bukan siapa-siapa dan tak dapat memberikan apapun pada mereka. Oleh karenanya, ia kembali menghindar jauh-jauh, dan pulang ke kuil rusak yang dirasakannya paling cocok dengan dirinya itu. Duk, 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 terdengar suara kaki kuda, Jin Yuan Bao memandang ke arah asal suara itu dan melihat sebuah sosok tinggi besar melompat turun dari punggung kuda, orang itu berpakaian hitam, wajahnya ditutupi topeng hitam, tangannya mengenggam sebilah pedang, dengan penuh nafsu membunuh ia melangkah ke arah dirinya. Jin Yuan Bao menengadah dan melihat sepasang metu yang penuh api cemburu, ia pun tersenyum merendahkan, lalu membuka mulut, apakah kau tahu kenapa sejak kecil hingga dewasa aku selalu menganggap rendah dirimu? Liu Wencao terkejut dan menghentikan langkahnya. Jin Yuan Bao memandang Liu Wencao yang bersenjata lengkap, senyum mengejek di wajahnya pun bertambah lebar, kau selamanya hidup di balik topeng, tak berani menunjukkan wajah aslimu pada orang, bahkan hari ini saat kau hendak membunuhku pun kau masih memakai sehelai topeng yang tak bisa menyembunyikan jati dirimu ini, Kepalamu tersembunyi namun ekormu terlihat, sia-sia berusaha menyamar Liu Wencao, kau benar-benar seorang pengecut. Setelah ditelanjangi sedemikian rupa oleh Jin Yuan Bao, Liu Wencao pun menarik topengnya hingga terlepas, wajahnya nampak bengis, dengan otot-otot wajah yang seperti tertarik, ia memaksa dirinya untuk tersenyum. Ia mengambil pedangnya dan menunjuk ke kubil rusak itu sambil menyindir, Jin Yuan Bao, kau jatuh miskin hingga seperti ini, tinggal di kubil rusak dan... Menjadi pengemis, jangan-jangan keadaan ini tak pernah terpikir olohmu. Tinggal di kubil rusak dan menjadi pengemis memangnya kenapa? Lebih baik daripadakah serangga hina ini yang selamanya tak pernah melihat cahaya? Liu Wencao, aku hendak bertanya padamu, seumur hidup ini, apakah kau pernah melewatkan seharipun dengan gembira? Liu Wencao seakan dilecut cambuk. Demi hari ini, kau sudah berapa lama menderita, Jin Yuan Bao berkata dengan kemalas-malasan, Aku tahu kau selalu memendam dendam dan merasa bahwa aku selalu memandang rendah dirimu, kau tak salah, aku memang memandang rendah dirimu, kau tahu kenapa? Secara naluriah Liu Wencao membuka mulut hendak menjawab, namun ia mengurungkan niatnya, ia begitu malu hingga menjadi marah, Karena kau Jin Yuan Bao selalu merasa benar sendiri dan selalu memandang rendah orang lain Salah, aku selalu memandang rendah dirimu karena pikiranmu picik, tapi malahan berlagak berpandangan luas, sangat ambisius, tapi berlagak tak tertarik pada kekuasaan dan harta, jelas-jelas membenciku setengah mati, tapi setiap hari berlagak menjadi saudara yang baik Jin Yuan Bao berhenti sejenak, lalu tertawa dan berkata, jelas-jelas suka pada Yeu Kilin, akan tetapi masih mempergunakannya, bahkan sampai menggunakan ibunya sebagai bidak catur Liu Wencao, kau seorang palsu, patut ditertawakan dan tak punya hati nurani, kau memang seorang manusia rendah Manusia rendah, Liu Wencao tersenyum, ia menodongkan pedang ke arahnya, memangnya kenapa? Aku palsu, patut ditertawakan dan tak punya hati nurani, namun si pemenang hari ini adalah aku Dan kau, Jin Yuan Bao, kata orang kau berbakat dan cerdas, semua orang iri akan segala yang kau miliki, tapi sebenarnya kau hanya seorang rendah yang beruntung Muntahkan semua yang kau telan, benarkah? Apa kau begitu suka makan muntahanku, sindir Jin Yuan Bao? Kau, Liu Wencao menggertakan giginya, wajahnya yang pucat pasti berubah menjadi merah padam, lalu berubah lagi menjadi gelap Setelah itu ia tertawa terbahak-bahak, harta keluarga Jin, pabrik senjata dan Yeu Kilin semuanya adalah milikku, kau percaya tidak? Mendengar nama Yeu Kilin, sudut-sudut mece Jin Yuan Bao terangkat Kau dan Yeu Kilin, kabarnya belum bermalam pengantin? Terima kasih banyak atas jasamu dengan puas diri Liu Wencao tertawa terbahak-bahak Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao tak bisa menahan api amarah dalam dadanya lagi Ia segera melompat bangkit, namun dirinya yang sudah lama minum arak dan tak beristirahat dengan Baik mana bisa melawan Liu Wencao? Ia pun segera ditendang hingga terjatuh oleh Liu Wencao Melihat Jin Yuan Bao memuntahkan darah dan nampaknya sama sekali tak berdaya melawan Hati Liu Wencao girang, dengan lantang ia berkata Kenapa kau tak puas diri? Kenapa tak bersikap angkuh? Cuan besar Jin, apakah kau tak menyangka bahwa ilmu silatku pun seratus kali lipat lebih tinggi darimu? Jin Yuan Bao memuntahkan darah dalam mulutnya Lalu memandang Liu Wencao yang berwajah bengis dengan hambar seraya berkata Turun tanganlah, aku bersumpah, kalaupun aku mati Hal-hal yang kau inginkan, Wisma Jin, pabrik senjata dan juga Yeu Kilin tak akan kau dapatkan Ujung-ujung bibirnya terangka membentuk seulas senyum, kau tak pantas mendapatkannya Perkataan Jin Yuan Bao itu dipenuhi sikap menghina, ketiga kata itu bagai pedang tajam yang menikam dada Liu Wencao Amarahnya pun kontan berkobar, dan pedangnya tanpa ragu menikam ke arah Jin Yuan Bao Tepat pada saat mata pedang itu hampir menembus dada Jin Yuan Bao Terdengarlah sebuah suara yang sudah sangat akrab Gege, jangan Liu Wencao tak sempat menarik pedangnya Dengan tak berdaya ia melihat Liu Qian Qian menerjang ke depan Jin Yuan Bao Mata pedang pun menembus punggung Liu Qian Qian dalam-dalam Melihat pedang menembus punggung Seng Adik, untuk sesaat Liu Wencao kehilangan kesadarannya Ia berdiri dengan mulut ternganga, tak bergeming Kian-kian Sampai teriakan mengenaskan Jin Yuan Bao terdengar Liu Wencao barulah seakan tersadar dari mimpi Secara naluriah ia menarik keluar pedang Dan darah segar pun menyembur dari punggung Liu Qian Qian Terang, pedang terjatuh ke lantai Jin Yuan Bao segera membalikan tubuh Liu Qian Qian Ia melihat bahwa ujung pedang muncul dari punggungnya Rasa pedih, terkejut dan berduka muncul dalam hatinya Ia hanya dapat secara refleks menutupi mulut lukanya Mata Liu Wencao terbelalak Seakan hilang ingatan Ia berlutut di hadapan Liu Qian Qian Seraya bertanya dengan lirih Qian Qian? Napas Liu Qian Qian bagai sehelai menang sutra Ia memandangi Liu Wencao sambil memaksa dirinya tersenyum Meimai, Liu Wencao kembali memanggil GG, Liu Qian Qian menarik napas panjang Lalu dengan gemetar mengangkat tangan kanannya yang bersimbah darah Dengan lembut ia membelai wajah Liu Wencao Seketika itu Juga, darah pun melumuri wajahnya Lalu mengalir di lengan Liu Qian Qian yang putih bersih GG, ku mohon agar kau tak membunuh Yuan Bao GG Ku mohon padamu Liu Qian Qian tak berdaya menyelesaikan Perkataannya Matanya memandang Liu Wencao dengan sinar mati memohon Setelah Liu Wencao mengangguk pelan Ia barulah tersenyum puas Setelah itu, ia berusaha sekuat tenaga berpaling ke arah Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao pun segera bergerak ke hadapannya Yuan Bao GG, ku mohon padamu Agar tak mencelakai kakakku Hati Jin Yuan Bao seakan diiris iris pisau Ia tak dapat menahan air matanya berlinangan hingga akhirnya meleleh Aku tahu Aku berjanji adik yang baik Aku tahu semuanya Liu Qian Qian tersenyum Senyumnya penuh rasa terima kasih Penuh kebahagiaan Ia seakan tak merasakan rasa sakit di tubuhnya Ia mengangsurkan tangannya Menumpuk tangan Jin Yuan Bao dan Liu Wencao berdua Lalu dengan puas tersenyum Bagus benar-benar bagus Akan tetapi Sepasang mati yang tersenyum itu perlahan-lahan berubah menjadi kabur Sinar matanya pun mendadak menjadi gelap Tangan mungil yang dengan erat mengenggam tangan mereka berdua semakin lama semakin dingin Hingga akhirnya jatuh tergelincir dan tergantung, tak bergeming Sinar mentari tenggelam yang kekuningan menerobos masuk melalui pintu kuil Seakan hendak menyelimut Liu Qian Qian dengan sehelai kain sutra tipis keemasan Jin Yuan Bao memeluknya tanpa bergerak-gerak Bagai sebuah patung Liu Wencao perlahan-lahan bangkit Seakan mati asa Ia memandangi sepasang tangannya sendiri Darah segar melumuri telapak tangannya Dengan perlahan ia berjalan mondar-mandir di dalam kuil itu Seakan gila ia mengangkat sepasang tangannya dan menatapnya dengan seksama Perlahan-lahan sudut-sudut bibirnya tertarik Seakan ia menangis atau tersenyum Sesekali tertawa panjang dan sesekali berpaling lalu menangis meraung-raung Ak-arge, terdengar ia menangis mengenaskan sambil meraung Seperti seekor hewan liar Perlahan-lahan, raungan Liu Wencao berubah menjadi tangis tersedus Dan, tiba-tiba, ia memungut pedang dan menikam ke arah Jin Yuan Bao Sambil memeluk jasad Liu Qian Qian Kian-kian, aku ini kenapa? Kenapa? Gege baru saja akan memberimu harta dan kedudukan Kita kakak beradik akan segera merasa bangga dan bahagia Kian-kian, kenapa kau? Ingin membelanya sampai mati? Kenapa kau ingin mati demi Jin Yuan Bao? Setelah berbicara, ia menudingkan pedangnya ke arah Jin Yuan Bao dengan bengis Adik kandungku malahan mati demi dia Kenapa? Melihat Liu Wencao yang seakan gila dan kehilangan akal Amarah dalam hati Jin Yuan Bao semakin berkobar-kobar Liu Wencao, kau binatang Kau telah membunuh adik kandungmu Bukan aku Bukan aku Kaulah yang membunuh kian-kian Tiba-tiba Liu Wencao melompat bangkit Lalu dengan secepat kilat mengangkat pedang dan menikam ke arah Jin Yuan Bao Aku ingin kau menukar nyawanya dengan nyawamu Berhenti dengan secepat kilat, sosok Yeu Kilin masuk ke dalam kuil Ia melompat dan menendang pedang Liu Wencao hingga melayang Lalu menghadang di depan Jin Yuan Bao Setelah itu, matanya memandang Liu kian-kian yang terbaring di tengah kolam darah Ia begitu terkejut hingga tak kuasa berkata apa-apa Ia membuka mulutnya Namun setelah beberapa lama barulah dapat bertanya dengan suara parau Liu Wencao Kau membunuh kian-kian? Bukan aku, tapi dia Jin Yuan Bao seakan gila Liu Wencao menunjuk ke arah Jin Yuan Bao dengan pedangnya Metu Yeu Kilin menatap pedang Liu Wencao yang berlumuran darah Lalu memandang mulut luka Liu kian-kian Ia pun paham dan berkata Kau hendak membunuh Yuan Bao Namun kian-kian membelanya hingga tewas Ujung pedang Liu Wencao bergetar Ia menatap Yeu Kilin tanpa berkedip, tak menjawab Dengan tak percaya Yeu Kilin menatap Liu Wencao Wencao, kau sebenarnya kenapa? Apakah kau begitu membenci Yuan Bao hingga sampai melakukan hal seperti ini? Mendengar perkataan itu, Liu Wencao mendadak menjadi tenang Tak salah, aku membencinya, aku selalu membencinya Pedangnya tergantung ke bawah hingga menyentuh lantai Aku membencinya karena kau tak mau menikah denganku Sinar Metu Jin Yuan Bao nampak berubah Akan tetapi, sebelumnya aku sudah membencinya Liu Wencao berkata dengan hambar Aku membencinya karena ia dilahirkan berbakat dan dicintai semua orang Membencinya karena dalam bersekolah dan bekerja ia lebih baik dariku Membencinya karena ia memonopoli cinta Guma Adiku Mencintainya, sampai rela menjadi seorang selir Dan kau, Yeu Kilin, juga mencintainya dan tak mencintaiku Liu Wencao berhenti dan memandangi Yeu Kilin Lalu meneruskan, ia seorang anak haram Tapi ternyata dicintai Banyak orang, coba katakan Bagaimana aku bisa tak membencinya? Liu Wencao, justru karena kau membencinya Kau jadi membunuh kian-kian Tak nyana kau membunuh adik kandungmu sendiri Yeu Kilin tak berani percaya bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah Liu Wencao yang dikenalnya Kian-kian bukan dibunuh olehku Ia dibunuh Jin Yuan Bao Kalau bukan karena Yuan Bao Semua ini tak akan terjadi Kian-kian tak akan mati Kau sudah gila Tidak Kalau saja kian-kian tak menerima tikaman pedang demi dirinya Ia tak akan tewas sambil berbicara Liu Wencao mengalihkan pandangannya ke arah Jin Yuan Bao Aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam bagi kian-kian Liu Wencao mendadak menikam Gerakannya luar biasa sebat Dengan amat terkejut Yeu Kilin menegakkan tubuhnya dan menangkis tikaman itu Gerakannya persis dengan gerakan Liu Tian-kian barusan ini Pikiran Liu Wencao penuh rasa duka Ia cepat-cepat menghentikan gerakannya Yeu Kilin menghadang di depan Jin Yuan Bao Lalu memandang Liu Wencao Dengan sedih namun tegas Ia berkata Kalau kau hendak membunuhnya Bunuh aku dahulu Liu Wencao memandanginya sambil tertegun Setelah beberapa lama Ia barulah berkata dengan amat sedih Kau pun relamati deminya Yeu Kilin memandangnya sambil mengerutkan dahinya Tanpa berkata sepatah katapun Bagus! Bagus sekali Liu Wencao menatapnya Lalu kembali memandang Liu Tian-kian yang tergeletak di lantai Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Karena kalian masing-masing relamati demi dirinya Maka aku malahan tak akan membunuhnya Aku akan membiarkannya hidup dengan sejahtera Malam sepekat tinta, tak nyana, tak seperti biasanya Wisma Jin pun sunyi senyap Sekonyong-konyong Terdengarlah suara ribut di luar gerbang Wisma Jin Setelah itu suara ribut itu pun melaju mengikuti jalan setapak Yang berliku-liku sampai ke depan taman furong Nyonya Jin duduk dengan tenang di depan ranjang Ketika tiba-tiba mendengar suara keributan itu Hatinya penuh rasa khawatir Beruk, pintu kamar itu pun ditendang hingga terbuka Dengan bengis Liu Wencao melangkah masuk dengan Jumawa Ia membawa sebilah pedang Tubuhnya penuh bercak darah Begitu melihatnya Air mukanya Jin berubah Ia serta merta bangkit Dengan tercengang ia memandang pedang yang berlumuran darah itu Ia merasa kepalanya pusing Setelah beberapa saat Dengan sekuat tenaga ia baru dapat menguasai dirinya Dengan suara bergetar ia bertanya Ini darah siapa? Yuan Bao? Mana Lingpai itu? Dengan penuh kebencian Liu Wencao menatap Nyonya Jin Dengan perlahan Ia mengangkat pedangnya Berikan Lingpai pabrik senjata kepadaku Wajah Nyonya Jin semakin pucat pasi Apa yang kau lakukan pada Yuan Bao? Yuan Bao Lagi-lagi Yuan Bao Akhirnya amarah Liu Wencao meledak Ia menegadah dan mengerang Lalu berteriak dengan bengis Kenapa? Kenapa kalian semua hanya mengurus dia? Bahkan keluarga sendiri Kebebasan Semuanya rela dicampakan Bahkan adik kandungku sendiri rela mati deminya Beritahu aku Kenapa? Seakan gila Liu Wencao mengayun-ayunkan pedangnya Meta pedang yang tajam menebas kelamburan Jang Nyonya Jin Suara sutera yang robek pun terdengar dan kelambu itu terjatuh ke lantai Kian-kian, hatinya Nyonya Jin terkesiap Lalu ia menjecarnya Apa yang kau lakukan pada Kian-kian? Adikku sudah mati Wajah Liu Wencao sangat suram Demi putramu, mati di ujung pedangku Sambil tertawa dingin ia memandangi pedang dalam genggamannya Yang seharusnya tak mati, mati Sedangkan yang seharusnya mati, masih hidup Dosa besar Kian-kian, kian-kian pun Nyonya Jin terkejut Air matanya bercucuran Kian-kian mati demi Yuan Bao Yuan Bao berhutang selembar nyawa padaku Dengan bengis Liu Wencao berkata Mendengar perkataannya Nyonya Jin menghapus air matu di sudut-sudut matanya Menegakkan tubuhnya Lalu dengan dingin menatap Liu Wencao Liu Wencao Kau gila, membunuh adikmu sendiri Kau bukan keponakanku lagi Kau bermimpi di siang bolong Wencao, kalaupun aku mati Kau tak akan mendapatkan lingpai itu Mimpi di siang bolong Liu Wencao tertawa sinis Ia berbalik dan melihat keluar Lalu berseru, bawa Jin Yuan Bao masuk Seketika itu juga, Jin Yuan Bao yang tangannya diikat di belakang punggungnya didorong masuk dengan kasar Melihat rambut Jin Yuan Bao berantakan Mendangan, Jin Yuan Bao pun mengelihat kesakitan Yuan Bao, nyonya Jin hendak memburu ke depan, akan tetapi dihalangi oleh kedua tangan Liu Wencao Maka ia hanya dapat melihat Jin Yuan Bao berguling-guling kesakitan tanpa dapat berbuat apa-apa Begitu melihat kejadian itu, di wajah Liu Wencao muncul seulas senyum bengis Ia kembali menendang Jin Yuan Bao, Guma, dalam hatimu, di antara lingpep pabrik senjata dan Yuan Bao Mana yang lebih penting? Jin Yuan Bao kembali mengelihat kesakitan Melihat putranya nampak kesakitan, hatinya Jin seakan diiris pisau Dengan susah payah ia menahan tangisnya Lalu dengan tegas berkata, Yuan Bao, kau adalah keturunan keluarga Jin ku Kau dapat menikmati keberuntungan keluarga Jin dan juga dapat menelan pil pahit keluarga Jin Jangan! Salahkan ibu kalau ibu bertindak dengan kejam Setelah terengah-engah beberapa saat di lantai, Jin Yuan Bao barulah menengadah memandang seng bunda yang dirindukannya siang dan malam Berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya, perlahan-lahan seulas senyum muncul di wajahnya Ibu, jangan berikan apapun pada binatang ini Baik, aku ingin melihat mana yang lebih keras, mulut kalian ibu dan anak ini, atau tulang belulang si barang palsu ini Ekspresi Kejam dan keras muncul di wajah Liu Wen Chao, ia kembali melayangkan sebuah tendangan Liu Wen Chao, aku sudah berkata bahwa aku tak akan memberikan lingpep pabrik senjata kepadamu Kau mimpi di siang bolongnya Jin menahan perasaan sedihnya dan berkata dengan dingin Jin Yuan Bao yang berada di sisinya dengan susah payah bangkit Lalu mendongak dan memandang Liu Wen Chao dengan sikap merendahkan Senyuman menghina muncul di sudut-sudut bibirnya Melihat raut wajahnya itu, amarah Liu Wen Chao semakin berkobar Ia kembali menendang Kali ini, Jin Yuan Bao terhuyung-huyung beberapa langkah Namun ia lalu menahan rasa sakit dan memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak Dan terus menatap Liu Wen Chao dengan tajam Anak yang baik, nyonya Jin berkata dengan pelan Namun matanya berlinangan air mata Melihatnya, Liu Wen Chao kembali menendang seraya berseru Jin Yuan Bao Ayo berlutut di hadapanku Alis Jin Yuan Bao terangkat, lalu ia berkata seraya tersenyum Seorang lelaki tak gampang berlutut Aku Jin Yuan Bao hanya berlutut pada langit, berlutut pada bumi, berlutut pada leluhur dan berlutut pada ayah ibu Aku mana bisa berlutut padamu, si binatang ini Liu Wen Chao langsung menjadi beringas Pukul dia Pukul sampai ia berlutut di hadapanku Para begundal sewaannya segera datang berkerumun dan melayangkan pukulan dan tendangan Namun, walaupun tendangan dan pukulan itu jatuh bagai hujan di sekujur tubuhnya Jin Yuan Bao sama sekali tak menyerah Ia hanya tertawa sinistraya memandangi orang-orang itu dengan angkuh Liu Wen Chao begitu malu hingga menjadi marah Karena kau tak sudi berlutut, kakimu itu tak ada gunanya Patahkan kakinya Seketika itu juga, para begundal bersenjatakan tongkat kayu melangkah maju Guma, selama sisa hidupnya putramu akan berjalan dengan merayap Liu Wen Chao melirik nyonya Jin Mulut Jin Yuan Bao masih penuh darah Namun ia masih berkata dengan keras kepala Walaupun berjalan dengan merayap Aku masih manusia, tapi walaupun berdiri tegak Kau seekor binatang Ibu, tak usah perdulikan aku Jangan berikan lingpai itu padanya Apa yang kalian tunggu? Patahkan kakinya Liu Wen Chao memberi perintah Para begundal segera mengangkat tinggi-tinggi tongkat mereka Lalu memukul keras-keras ke arah kaki Jin Yuan Bao Berhenti, jeritan nyonya Jin yang mengenaskan terdengar Setelah itu dengan sedih ia berkata Aku akan menyerahkan lingpai itu Baiklah Berhenti, Liu Wen Chao mengangkat tangannya Dan para begundal pun segera melepaskan tongkat mereka Nyonya Jin berbalik dan mengeluarkan lingpai dari sebuah tempat rahasia di pinggiran ranjang Liu Wen Chao berjalan dengan perlahan menghampirinya Ternyata dalam hati Guma, si barang palsu ini masih lebih berharga Ibu, jangan berikan padanya Dengan lemah Jin Yuan Bao berkata Sekarang suaranya terdengar begitu tak berdaya Liu Wen Chao langsung berjalan ke arah lingpai itu dan merampasnya Wajahnya penuh rasa girang yang luar biasa Akhirnya lingpai jatuh ke dalam tanganku Akhirnya aku mendapatkannya Nyonya Jin terduduk di atas ranjang Sinar matanya semakin suram Setetes air mat meleleh dari sudut matanya Perlahan-lahan, kecemasan memenuhi dada Yeu Kilin Ia dikurung di kamar Liu Wen Chao Barusan ini, dengan tak berdaya ia melihat Jin Yuan Bao dibawa pergi oleh Liu Wen Chao Namun dirinya sendiri ditahan oleh beberapa begundal dan sama sekali tak dapat melawan Hal ini membuatnya sangat tertekan dan geram Seandainya ilmu silatnya sedikit lebih tinggi Seandainya sebelumnya ia lebih waspada Seandainya ia tak datang ke Wisma Jin Benar, akulah yang menghancurkan kehidupan mereka yang aslinya harmonis dan tenang Dirinya lah yang menyeret Seng Tuan Muda dari tempat yang mulia ke bawah Tiba-tiba Yeu Kilin jadi menyalahkan dirinya sendiri Ia mulai memeriksa tindakannya sendiri Apakah benar atau tidak Tetap pada saat itu, pintu kamar mendadak didorong hingga terbuka Dengan wajah penuh semangat Liu Wen Chao masuk dan menghentikan pikirannya Begitu melihatnya, mau tak mau Yeu Kilin mundur beberapa langkah Liu Wen Chao melangkah dengan cepat ke hadapannya Lalu membuka telapak tangannya Sebuah lingpai berwarna keemasan pun meluncur keluar Lalu tergantung sambil terayun-ayun di udara Kilin, coba lihat, apa ini? Liu Wen Chao berkata dengan wajah berseri-seri Benda itu tentu saja dikenal baik oleh Yeu Kilin Ia langsung merasa terkejut Kau merampas lingpai Yuan Bao Sebenarnya ini milikku Sekarang hanya kembali ke seng empunya saja Liu Wen Chao sangat tak menyukai nada bicara Yeu Kilin itu Melihat senyum Liu Wen Chao yang ganjil Hati Yeu Kilin terasa jeri sekaligus dingin Liu Wen Chao, kau sudah gila Namun Liu Wen Chao seakan tak mendengarnya Dan malahan berkata dengan kegirangan Kilin, kau tahu barusan ini aku pergi kemana Melihat Yeu Kilin tak menjawab Ia tak tersinggung dan terus berbicara pada dirinya sendiri Barusan ini aku pergi ke pabrik senjata Dengan lingpai dalam genggamanku Kedua pengawal itu langsung berlutut begitu melihatku Akhirnya aku bisa masuk melalui gerbang utama Dan melihat tempat yang telah kuimpikan selama 10 tahun itu Setelah berbicara, dengan penuh harap ia memandang Yeu Kilin Akan tetapi, yang menjawabnya hanyalah dah Yeu Kilin yang berkerut Dengan agak tak senang Liu Wen Chao berkata Kenapa? Kau tak ikut senang untukku? Yeu Kilin memandangnya dengan hambar Akhirnya kau memperoleh benda yang kau idam-idamkan Selamat atas kesuksesanmu Liu Wen Chao langsung tersenyum dirang Apakah kau tahu, seberapa besar jerih payah yang ku lakukan demi benda ini? Deminya, selama 10 tahun lebih aku menjadi hamba di Wismajin Dan menjadi kacung pangeran kedua Akan tetapi, akhirnya jerih payahku terbayar lunas Apakah kau tahu, lingpai ini menandakan apa? Dengan memilikinya, aku menjadi majikan pabrik senjata Sejak saat ini, siapapun tak bisa memandang rendah diriku Sejak saat ini, aku Liu Wen Chao bukan lagi pengurus rumah tangga Liu atau cuan muda Liu Mulai sekarang aku adalah yang mulia Liu Aku tak lagi tergantung pada Wismajin Aku dapat berdiri dengan tanpa takut di kolong langit ini Yeu Kilin berkata dengan dingin Aku hanya tahu bahwa demi lingpai ini kau membunuh adik kandungmu kian-kian Dan mengecewakan bibi yang telah membesarkanmu selama belasan tahun Kau telah bertahun-tahun berjerih payah Dan akhirnya tinggal kau sebat tangkera Apakah kau tak merasa bahwa dirimu sangat patut dikasihani? Kian-kian, begitu mendengar nama itu Liu Wen Chao seakan disambar geledek Mendadak ia maju ke depan Lalu tiba-tiba berhenti seraya berkata Kian-kian bukan dibunuh olehku Melainkan oleh Jin Yuan Bao Guma tak mencintaiku Di matanya hanya ada Jin Yuan Bao Selain itu, aku juga bukan seseorang yang sebat tangkera Aku masih punya dirimu Kau akan menemaniku Menemanimu, Yeu Kilin tertawa sinis Suara tertawanya amat kejam dan dingin Tak peduli apakah kian-kian Nyonya Jin atau diriku Kami semua mencintai Yuan Bao Semua bersedia Menemaninya, bahkan sampai relamati deminya Karena ia pantas mendapatkan semua yang kami lakukan untuknya itu Mendengar perkataannya itu Dahil Liu Wen Chao berkerut makin dalam Ia menghela nafas panjang Lalu dengan amat lembut memandang Yeu Kilin Kau benar-benar tak mengerti Aku akan membuatmu paham bahwa Jin Yuan Bao Tak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu darimu Apa yang akan kau lakukan? Yeu Kilin merasa tegang Bukan apa-apa, hanya membuktikannya padamu Liu Wen Chao tersenyum Lalu kedua tangannya bertepuk Seketika itu juga, dua orang lelaki kekar membawa masuk Jin Yuan Bao Yang tangannya diikat di belakang punggungnya Melihat Jin Yuan Bao yang sekujur tubuhnya penuh memar Dan bajunya compang camping Yeu Kilin sukar menahan rasa pedih dalam hatinya Akan tetapi, ketika ia sadar bahwa Liu Wen Chao sedang mengamatinya dengan seksama Ia segera menekan rasa sedih dalam hatinya Dan berusaha sebisanya untuk menenangkan diri Tak boleh bertindak, tak boleh bicara, dan tak boleh merasa sedih Bukankah saat ini hal-hal itulah yang ingin dilihat oleh Liu Wen Chao? Tak boleh menuruti kehendaknya Yeu Kilin berpikir seperti itu sambil menarik-narik lengan bajunya Dengan pelan ia duduk di kursi yang berada di sampingnya Lalu memalingkan kepalanya dan tak lagi melihat Jin Yuan Bao Bagaimana Jin Yuan Bao tak merasa amat cemas? Akan tetapi, ketika ia melihat bahwa pakaian Yeu Kilin rapi dan sikapnya tenang Hatinya terasa agak lega Liu Wen Chao memandangi mereka berdua Lalu duduk di sisi Yeu Kilin Setelah itu ia tertawa dan berkata pada Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao, mulai hari ini aku adalah majikan di sini Ambilkan aku teh Begitu perkataannya terdengar Seseorang segera maju dan membuka ikatan Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao menggerakkan lengannya yang mati rasa karena diikat Ia melirik Liu Wen Chao Lalu berkata Liu Wen Chao, kau menganggap dirimu majikan? Menurutku kau adalah seorang hamba yang besar kepala Penampilanmu masih seperti seorang kacung Lebih baik aku mengajarimu menjadi seorang majikan Setelah berbicara, tiba-tiba Jin Yuan Bao melangkah ke depan dengan Jumawa Dengan kasar ia menarik Liu Wen Chao hingga bangkit Sedangkan ia sendiri duduk di kursi Seketika itu juga, nampaklah sikap seorang bangsawan yang sudah mendarah daging dan alami Ambilkan teh Kedua kata itu diucapkan dengan lantang dan kuat Liu Wen Chao yang berada di sisinya tak sempat berjaga-jaga Untuk sesaat ia terpana Secara tak sadar ia mengangsurkan tangannya untuk mengambil teh Setelah menuangkannya, ia Barulah tersadar Dan lalu dengan geram melemparkan poci teh ke lantai Melihatnya kerepotan Jin Yuan Bao tersenyum dan berkata Liu Wen Chao, apakah kau tahu kenapa kau selalu tak bisa mengangkat kepalamu di hadapanku? Karena kau dilahirkan sebagai seorang rendah Setelah mendapatkan lingpep pabrik senjata Kau tak sabar untuk segera memamerkannya Setelah 10 tahun bermuslihat akhirnya kau berhasil Tak heran kalau kau sekarang kegirangan seperti ini Kau, untuk sesaat Liu Wen Chao tak kuasa berkata apa-apa Dengan geram ia memburu ke hadapan Jin Yuan Bao Menariknya turun dari kursi Lalu menamparnya keras-keras dua kali Kali ini Liu Wen Chao tak kuasa menahan dirinya lagi Tiba-tiba ia berdiri Namun tak nyana Ia ditekan keras-keras oleh begundal yang berada di sisinya Ia hanya dapat memaki dengan penuh amarah Liu Wen Chao, keparat kau Liu Wen Chao berpaling memandangnya Lalu tersenyum ramah Dengan wajah tak berdosa Ia berkata, kilin kau memang kurang ajar Jangan salahkan aku Jin Yuan Bao meludahkan darah dan busa keluar dari mulutnya Lalu menyindir Ada yang disebut monyet bertopi pejabat Yaitu orang rendah yang banyak lagak Tapi masih tetap rendah Perkataan itu bagai cambuk yang melecut tubuh Liu Wen Chao keras-keras Seketika itu juga wajahnya berubah Dengan gusar ia berkata Jin Yuan Bao, mungkinkah kau masih menyombongkan diri Menganggap dirimu tuan muda yang dijunjung tinggi orang? Ibu kandungmu hanya seorang budak hina Kau sendiri pun hanya anak hina seorang selir Kawan Jin yang berguling-guling di comberan Aku ingin melihat Siapa sebenarnya yang hina Bawa nyonya Jin kemari Seketika itu juga Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin menjadi amat gusar Dengan amat cepat nyonya Jin dibawa masuk Begitu ibu dan anak itu saling menatap Mereka segera berpelukan dan saling memperhatikan dengan penuh kasih sayang Sambil tersenyum sinis Liu Wen Chao menyela pertemuan kembali Mereka, adegan ibu yang penuh kasih dan anak berbakti yang indah Sangat menyentuh Ketika nyonya Jin mendengar nada bicaranya yang penuh ancaman Ia menyembunyikan Jin Yuan Bao di belakang tubuhnya Dengan amat geram ia berkata Liu Wen Chao, apa yang hendak kau lakukan? Aku tak ingin berbuat apa-apa Hanya saja putramu sepertinya tak tahu adat Sekarang aku majikan wisma ini dan hendak mengajarinya menghidangkan teh Ternyata ia kurang ajar Maka aku hendak mohon Guma memberi contoh padanya Supaya ia dapat melihat Bagaimana caranya seorang kacung menghidangkan teh pada tuannya Liu Wen Chao, dia bebimu Yeu Kilin terkejut bukan kepalang Liu Wen Chao, beraninya kau amarah Jin Yuan Bao pun telah mencapai puncaknya Apa yang tak berani ku lakukan? Setelah berbicara, Liu Wen Chao melangkah ke hadapan Jin Yuan Bao Lalu melayangkan dua tamparan keras kepadanya Nyonya Jin segera menghalangi Liu Wen Chao dan melindungi Jin Yuan Bao Aku datang Aku datang menghidangkan teh untukmu Ibu Jangan, Jin Yuan Bao hendak menghalanginya Akan tetapi, tak ada gunanya Begundal di sampingnya telah terlebih dahulu maju menghadangnya Sekarang tindakanmu barulah masuk atal Liu Wen Chao tertawa terbahak-bahak Lalu duduk dengan angkuh Melihatnya, Jin Yuan Bao berdiri tanpa berkata apa-apa Ia mengambil cawan teh di tangannya Jin Menarik napas panjang Lalu berkata, anak tak berbakti sehingga membuat ibu menderita Setelah berbicara, Jin Yuan Bao membawa teh itu Berjalan selangkah demi selangkah ke hadapan Liu Wen Chao Lalu berkata dengan lantang Liu Gongzi, silahkan minum teh Liu Wen Chao meliriknya Lalu berkata, kau berdiri begitu tinggi Bagaimana aku bisa meminumnya? Barusan ini bukankah kau Berlutut dengan sangat baik Berlututlah dan mohon aku minum teh Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya Tanpa memperdulikan larangan nyonya Jin dan Yeu Kilin Dengan patuh ia berlutut dan mengangkat cawan teh itu tinggi-tinggi di atas kepalanya Liu Gongzi, silahkan minum teh Mohonlah padaku Keraskan suara sedikit Aku tak bisa mendengarnya Liu Gongzi, ku mohon Anda sudi minum teh Liu Wen Chao kembali tertawa puas Ia menerima cawan itu dan minum seteguk teh Akan tetapi, tak lama kemudian ia menyemburkan teh dalam mulutnya itu ke wajah Jin Yuan Bao Terlalu dingin Jin Yuan Bao perlahan-lahan memejamkan matanya Dengan tak bergeming, ia membiarkan air teh perlahan-lahan mengalir turun dari wajahnya Ketika Yeu Kilin melihat kejadian itu, air matanya pun bercucuran Tiba-tiba ia melepaskan diri dari pegangan si begundal Menerjang ke depan, berlutut di sisi Jin Yuan Bao Lalu menyeka air teh yang berlumuran di wajahnya hingga kering Melihatnya, Liu Wen Chao menatik Yeu Kilin Walaupun sikapnya amat kasar, namun nada suaranya amat lembut Kau sudah melihat betapa rendahnya dia Pada dasarnya ia tak pantas mendapatkan cintamu Sinar rembulan menerobos masuk ke dalam kamar dengan miring dari kisi-kisi jendela Begitu terang, namun juga begitu dingin Lantai seakan diselimuti lapisan es Jin Yuan Bao berlutut di tengah haula utama Wisma Jin Ia berlutut, dengan seksama membersihkan lantai Celananya telah basah kuyuk Di tangannya pun banyak bekas luka tergesek Namun Jin Yuan Bao sama sekali tak menghiraukannya dan terus memasukkan tangannya yang terluka ke dalam air kotor untuk mencuci kain pel dalam genggamannya Liu Wen Chao adalah seorang rendah yang tiba-tiba berkuasa Ia hendak menimpakan sepuluh kali lebih banyak penderitaan dari yang pernah diterimanya kepada Jin Yuan Bao Selain itu ia juga memakai Yeu Kilin dan Nyonya Jen untuk mengancam Jin Yuan Bao Sehingga Jin Yuan Bao terpaksa tunduk padanya Begitu mendengar kabar itu, Yeu Kilin segera memburu kaula Dari jauh ia melihat Jin Yuan Bao meringkuk di lantai Hatinya bagai diiris pisau Tanpa ragu sedikit pun ia segera merampas kain pel itu dari tangan Jin Yuan Bao Lalu mulai menghantikannya mengepel lantai Jin Yuan Bao tertegun Lalu bereaksi Ia merebut kain pel itu dari tangan Yeu Kilin Namun Yeu Kilin menarik tangannya Sehingga Jin Yuan Bao hanya mencengkeram udara kosong Berikan padaku Jin Yuan Bao kembali merebut kain pel itu Yuan Bao Dari jarak dekat Makin terlihat betapa kurus dan pucatnya ia Dan tangannya yang penuh luka Wajah Yeu Kilin pun memerah Ku bantu kau Kau sedang membantuku Jin Yuan Bao mendengus dan tertawa Kalau kau pergi menjauh sedikit Aku akan sangat terbantu Akan tetapi Kali ini Apapun yang dikatakannya Tak dapat mengoyahkan tekat Yeu Kilin Dengan amat teguh Yeu Kilin menatapnya matanya Lalu dengan perlahan berkata Aku akan menemanimu Setelah berbicara Yeu Kilin kembali membungkuk dan mengepel lantai Karena tubuhnya bergerak-gerak Leon Tin Yuan Bao yang tergantung di dadanya Tergelincir keluar dari bajunya Jin Yuan Bao terpana Pandangan matanya tertarik ke arah kalung itu Dan untuk sesaat ia termenung Bagus, bagus, bagus Tanda petik Sebuah suara yang amat tak cocok Dengan keadaan saat itu terdengar Yeu Kilin tertegun Ia menengadah dan melihat Meta Liu Wenchao yang seakan tertawa Namun tak tertawa Entah apa yang hendak diperbuat olehnya Tanpa sadar Yeu Kilin menghadang di depan Jin Yuan Bao Seambil memandang Liu Wenchao dengan waspada Sudut-sudut bibir Liu Wenchao terangkat Ia tersenyum sinis Membungkuk dan menarik Yeu Kilin hingga bangkit Lalu merebut kain pel di tangannya Dan melemparkannya ke wajah Jin Yuan Bao Setelah itu Ia berjongkok dan mengelap Noda-noda kotoran di lutut Yeu Kilin Dengan amat lembut Ia berkata Aku mana bisa menyuruhmu Melakukan pekerjaan kasar seperti ini Yeu Kilin mundur selangkah Dan membebaskan dirinya Dari cengkeraman Liu Wenchao Lalu mengalihkan pandangannya Ke arah Jin Yuan Bao Akan tetapi Jin Yuan Bao Tak bereaksi Ia mencelupkan tangannya Kedalam air kotor Dan kembali mengepel Perasaan pedih kembali menjalar Dalam dada Yeu Kilin Dan mau tak mau Membuat sinar matanya Menjadi sedih Melihat sinar matu Yeu Kilin Liu Wenchao Menjadi gusar Dan menarik Yeu Kilin Ia seorang hina Memang sudah seharusnya Hidup seperti ini Perlahan-lahan Yeu Kilin Mengalihkan pandangan matanya Memandang Liu Wenchao Kau sudah mendapatkan Wisma Jin dan Ling Pai itu Tapi kau masih Menyiksanya sedemikian rupa Kalaupun kau hendak Membalas dendam padanya Atau hendak Melampiaskan Kemarahanmu padanya Sudah cukup Hutangnya padaku Masih jauh dari terbayar Setelah berbicara Dengan marah Secara tak sengaja Liu Wenchao Melihat kalung Yang tergantung Di dada Yeu Kilin Amarahnya kontan berkobar Ia merengut kalung itu Sebelum Yeu Kilin Sempat bereaksi Ia telah melemparkan kalung itu Ke wajah Jin Yuan Bao Dengan tak berdaya Yeu Kilin hanya dapat melihat Kalung itu menimpa wajah Jin Yuan Bao Disertai bunyi gemerincing Jin Yuan Bao duduk diam Untuk beberapa saat Lalu dengan perlahan memungutnya Saat kalung itu menyentuh jarinya Sebuah sepatu kotor Menginjak punggung tangannya Keras-keras Apa yang kau lakukan? Sambil menjerit melengking Yeu Kilin menerjang ke depan Untuk mendorong Liu Wenchao Akan tetapi dirinya malahan Didorong Liu Wenchao Hingga terjerembap di lantai Liu Wenchao tertawa dingin Tenaga yang dikerahkannya Semakin besar Makin lama injakan Kakinya semakin keras Akhirnya ia menghilas Tangan Jin Yuan Bao Dengan penuh tenaga Keringat dingin Karena kesakitan muncul Di wajah Jin Yuan Bao Akan tetapi Ia masih berkeras Tak hendak membuka tangannya Tangannya pun mengeluarkan darah Yuan Bao Lepaskanlah Kata Yeu Kilin Sambil terseduh sedang Akan tetapi Jin Yuan Bao Seakan tak mendengarnya Dengan semakin angkuh Ia menengadah Memandang Liu Wenchao Liu Wenchao pun Semakin mengerahkan tenaganya Kumohon supaya kau melepaskannya Kumohon padamu Akhirnya Yeu Kilin Tak bisa menahan dirinya lagi Dengan air mati Dengan air mati bercucuran Ia berlutut di hadapan Liu Wenchao Kumohon kau melepaskannya Demi Jin Yuan Bao Ia ternyata bersedia Berlutut di hadapan dirinya Liu Wenchao merasa Hatinya terhempas Dengan amat cepat Seakan tenggelam Di dalam sebuah jurang Tak berdasar Katakan sekali lagi Kumohon kau melepaskannya Yeu Kilin kembali berkata Dengan hati yang dipenuhi Di kesedihan Liu Wenchao perlahan-lahan Menarik kakinya Lalu mundur selangkah Setelah memandangi Yeu Kilin Dari ketinggian beberapa saat Ia tersenyum Menarik Yeu Kilin Hingga bangkit Menghembuskan napas Dengan pelan Lalu dengan amat lembut Menghapus air mati di wajah Yeu Kilin Dengan lembut Ia berkata Kenapakah selalu Mencucurkan air mati Karenanya Melihat sikap lembutnya Yang luar biasa itu Yeu Kilin tercengang Akan tetapi Tepat pada saat itu Sebuah tamparan keras Mendarat di wajahnya Yeu Kilin merasa Pelinganya berdenging Bahkan pandangan matanya Sampai berkunang-kunang Ia terhuyung-huyung Dan hampir terjatuh Namun ditarik keras-keras Oleh Liu Wenchao Wajah Liu Wenchao Yang barusan ini Bampak lembut Sekarang bagai kesetanan Ternyata demi dia Kau menangis Memohon-mohon Padaku Setelah berbicara Tanpa kenal Ampun Ia menyeret Yeu Kilin Keluar dari Aula Wisma Jin Jin Yuan Bao Duduk di lantai Sambil membeli Leon Tin Yuan Bao Yang berkilauan itu Perlahan-lahan Ia mengepalkan tangannya Setelah telapaknya Terasa sakit Terkena Yuan Bao Yang keras itu Ia barulah Membuka tangannya Saat itu Ia baru menyadari Bahwa darah segar Telah menetes Dari sela-sela Jarinya Dan di lantai Nampak bercak-bercak Darah Tak nyana Ia berani Memukul Yeu Kilin Ternyata Ia berani Memukul Yeu Kilin Di hadapan dirinya Liu Wenchao Aku Jin Yuan Bao Akan memaksamu Membayar mahal Untuk perbuatanmu ini Liu Wenchao Yang amat marah Langsung Menyeret Yeu Kilin Dengan cepat Ke kamarnya Sendiri Begitu sampai Di muka pintu Ia mendorongnya Keras-keras Ke dalam kamar Lalu mengunci pintu Yeu Kilin Terhoyung hingga terjatuh Melihat Liu Wenchao Yang penuh Amarah Yeu Kilin Segera duduk Dan bertanya Dengan gusar Apa yang kau lakukan? Liu Wenchao Merasa dadanya Sesak penuh Amarah Seakan mengambil Napas Pun sulit Sambil berjalan Ke arah Yeu Kilin Ia menarik Kerahnya Seakan dengan Kera demikian Ia akan dapat Membuat napasnya Menjadi legat Apa yang kulakukan? Aku justru tak paham Yeu Kilin Apa bagusnya Jin Yuan Bao? Ia memukulmu Menusukmu Dengan kodang Dan bahkan Menyapumu Keluar pintu Seperti sampah Dalam pandangan Matanya Pada dasarnya Ternyata ada kau Kenapa kau masih Begitu baik padanya Seakan ia permata Yang paling berharga Di dunia Kenapa? Melihat sikapnya Dalam hati Yeu Kilin Muncul sebuah Firasat buruk Perlahan-lahan Ia bangkit Lalu diam-diam Bergerak ke arah pintu Aku telah melakukan Begitu banyak hal Untukmu Bahkan demi dirimu Aku tak menginginkan Segalanya Setiap kali Aku minta diri Padamu Aku selalu Berdiri di luar Pintu Dan berharap Agar pada suatu hari Kau akan berbalik Memandang diriku Akan tetapi Aku tak pernah Mendapatkan Pandangan Matu itu Setiap kali Kau terluka Atau bersedih Karena dirinya Kau harus tahu Bahwa aku pun Sangat bersusah hati Jin Yuan Bao Hanya bisa melukaimu Namun aku Liu Wencao Adalah orang Mencintaimu Dengan tulus Semakin lama Liu Wencao Berbicara Gerakan tangannya Semakin liar Hingga akhirnya Ia mulai membuka Ikat pinggangnya Sendiri Sambil berbicara Ia mendesak Ke arah Yeu Kilin Yeu Kilin Makin merasa panik Sedikit banyak Ia sudah paham Maksud Liu Wencao Akan tetapi Pintu telah Ditutup rapat-rapat Olehnya Apa yang harus Ia lakukan Liu Wencao Yang cerdas Segera menyadari Keandahan Tindakannya Dan segera Menariknya Sepasang lengannya Melingkari Bau Yeu Kilin Dan memeluknya Erat-erat Kau hendak Pergi kemana Yeu Kilin Merasa panik Lepaskan aku Kau rela mati Demi Jin Yuan Bao Tapi tak sudi Melihatku Apakah dalam hatimu Aku begitu hina Begitu membuahkan Sambil menggertakan Gigenya Yeu Kilin Berkata Yuan Bao Dalam hatiku Benar-benar Sebuah permata Yang paling berharga Karena ia seratus Seribu kali Lebih baik hati Darimu Kau tak boleh Melukai orang lain Lagi karena Keegosanmu Di hadapannya Kau selamanya Seorang pecundang Tak nyana Yeu Kilin Dapat mengucapkan Perkataan Yang mengiris hati Bagai Semilu Seperti itu Liu Wencao Tertegun Dan mau tak mau Mundur selangkah Kenapa begini Kenapa Yang menang Jelas-jelas aku Melihatnya Yeu Kilin Merasa bahwa Ia harus mencari Kesempatan Dan sengaja Makin mengundang Amarah Liu Wencao Liu Wencao Kau menganggap Dirimu menang Tapi sebenarnya Apa yang kau dapatkan Apakah kau punya kerabat Apakah kau punya teman Apakah kau punya orang Yang mencintai dirimu Demi kemenangan Kau bahkan sampai Membunuh adik kandungmu Setiap perkataan itu Bagai pisau Yang menikam hati Liu Wencao Selangkah demi Selangkah Ia mundur Ke belakang Sambil tak terus Menerus berpaling Seakan untuk Mencari tempat Bersandar Namun sama sekali Tak ada apapun Tidak seperti ini Tidak seperti yang Kau katakan Mendadak Ia tertegun Dan menghentikan Langkahnya Aku tak melakukan Sesuatu yang salah Sejak kecil Ayah ibu Sudah meninggal Dan aku tinggal Di Wismajin Aku selalu patuh Dan bersikap Sangat hati-hati Dalam segala hal Aku sama sekali Tak berani Mengambil langkah yang salah Akan tetapi Setelah bertahun-tahun Lamanya Aku tak mendapatkan Apapun Tapi tanpa Melakukan apapun Jin Yuan Bao Dapat memperoleh segalanya Terima kasih telah menonton